Maretnya aksi tawuran di kota Medan membuat kepolisian bertindak ekstra dengan membentuk tim tawon Polrestabes Medan. Tim khusus ini tugasnya melaksanakan patroli mulai malam hingga pagi hari dan membuarkan kerumahan remaja yang terlibat tawuran yang meresahkan masyarakat. Dalam unggahan di ikon Instagram RTKP Medan yang kemudian viral, tampak tim tawon yang mengendarai sepeda motor jenis menyengat gerombolan remaja yang terlibat tawuran di seputaran jalan AHA Nasution, Medan. Kedatangan tim tawon ini mengejutkan puluhan remaja yang kemudian kabur kocar kacir menghindari sengatan tim tawon. Polisi, polisi hei, kata salah seorang personel kepolisian tim tawon mengejar puluhan remaja yang kabur hingga ke area pemukiman warga. Sebanyak lima orang remaja diamankan. Mereka kemudian diboyong ke kantor polisi dengan menaiki mobil guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan. Detik-detik kepolisian Polresta Besmedan memubarkan kelompok pemuda remaja yang melakukan keributan atau tawuran menjelang subuh dini hari, Minggu, tanggal 5 Maret 2023 di Jalan AHA Nasution, Medan. Tulis pengunggal video dikutip hari Senin 6 Maret 2023. Kedatangan tim tawon ini mengejutkan puluhan remaja yang kemudian berkutip hari Senin 3 Maret 2023. Sontak saja begitu ini beredar langsung mengundang netizen untuk memberikan komentar terkait kenekalan remaja yang kian meresahkan. Suruh orang tua aja yang nanggung jawabin kenekalan bocah di bawah umur. Kalau tiap hari bebas gegara di bawah umur, tapi gak pernah dididik sama orang tuanya, ya sifatnya dah kebentuk untuk jadi penjahat ketika sudah 17 tahun ke atas. Kata netizen, walah lagi-lagi tawuran, panggil orang tua, sinetron nangis-nangis, sujud di kaki orang tua. Walah, nah, nah, ungkap netizen.